kita harus punya nyali, punya komitmen nah tentu salah satunya kita perhatikan sejak awal para pahlawan olahraga kita ini tidak ada perlindungan mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas indonesia bikin terharu Riktohir berhati emas dan mulia legenda timnas indonesia sampai diberlakukan kayak begini ketua yayasan bakti sepak bola indonesia Riktohir menegaskan bahwa perhatian publik terhadap persepak bolaan indonesia belum pernah sebesar saat ini dalam sejarah salah satu indikatornya adalah besarnya keinginan masyarakat pecinta sepak bola untuk memberikan kontribusi dia mengatakan para atlet sepak bola jangan diperlakukan seperti ayam aduan setelah bertanding menang lalu dilupakan para atlet yang berprestasi dan mengharumkan nama bangsa adalah pahlawan mereka ujar Riktohir perlu diberi perlindungan para atlet juga harus dirawat dan dibimbing karirnya salah satunya adalah memastikan para pahlawan olahraga kita tidak habis main mereka dilepas tanpa perlindungan padahal mereka pahlawan jangan sampai pahlawan jadi seperti ayam aduan setelah diadu ya sudah kata Riktohir perlindungan kesehatan bagi para atlet sepak bola ujar Riktohir telah dilaksanakan melalui kerja sama PSSI dengan BPJS kesehatan namun itu saja tidak cukup banyak yang harus kita siapkan misalnya dalam waktu dekat ada piala dunia U17 mereka sudah meraih emas DC Games membiarkan mereka tanpa masa depan kita berdosa kata Riktohir Aji Santoso gantikan Bima Sakti jadi pelatih timnas Indonesia U17 jadi tuntutan saya ke PSSI menurut analisa saya sebagai pengamat sepak bola handal di Indonesia keputusan persebaya mengistirahatkan Coach Aji Santoso adalah peluang emas untuk gantikan Bima Sakti di sisi lain tak sedikit netizen atau warga internet yang masih meragukan kepemimpinan Bima Sakti dalam menukangi timnas U17 Indonesia PSSI pun buka suara dan membelah sang juru taktik tersebut menanggapi hal ini wakil ketua umum PSSI Zainuddin Amali membelah mantan pemain timnas Indonesia tersebut mantan menfora tersebut mengatakan bahwa netizen tak bisa langsung menilai seperti itu sebab sebenarnya Bima Sakti juga tak sendirian dan banyak dibantu juga oleh konsultan timnas U17 Indonesia Frank Wormuth bahkan Direktur Teknik PSSI Indra Syafri juga ikut membantu pelatih berusia 46 tahun tersebut jangan langsung dinilai sekarang dia tidak sendirian dia dibacuk oleh Frank dan Indra Syafri ujar Zainuddin Amali Amali percaya bahwa Bima juga tidak mungkin bisa memutuskan semuanya sendiri sebab Indra dan Frank juga turun andil dalam mempersiapkan timnas U17 Indonesia ini Witan Sulaman dihujat turun performa sejak pulang kampung ia diam-diam jadi raja asist Liga 1 Witan Sulaman bergerak dalam senyap mengoleksi 4 asist untuk Persija Jakarta di tengah derasnya hujatan Witan Sulaman tak akan bisa menjawab kritik yang mengatakan ia pulang terlalu cepat ke Indonesia ia pernah melanglang buana di benua biru bersama Radnik Surdulica di Serbia hingga Lecia Gedains di Polandia masa terbaik Witan terjadi di Slovakia saat ia menjadi pemain reguler di FK Senica dan lumayan dipercaya di AS Trencin sayangnya kepulangan Witan untuk membelah Persija tak berlanjut dengan ketahanan performa sebagaimana ia di Eropa pada paruh kedua musim lalu ia tak pernah menyelesaikan 90 menit dan cuma berkontribusi 2 gol dan 1 asist dalam 10 laga bersamaan dengan itu performa Anjlok Witan lebih kentara saat membelah timnas Indonesia namun saat ini grafik performa pemain berjuluk Baby Shark terlihat menanjak terindikasi dari kontribusi asist setelah melepas 2 asist melawan Bayangkara Football Club ia mengkreasi 2 gol dalam 2 laga terakhir macan kemayoran naiknya kepercayaan diri Witan terlihat dari aksinya mengolongi Yvhenbok Hasvili pada babak pertama melawan PSS apabila Witan dapat meneruskan performa gacornya ini Shinta Yong bakal terus memanggilnya ke timnas Indonesia kata-kata pemain timnas Indonesia Sahine Patinama setelah bawa Viking FK menang 8 laga beruntun pemain timnas Indonesia Sahine Patinama sukses membawa Viking FK meraih 8 kemenangan beruntun di kompetisi kasta teratas Liga Norwegia Elite Serien musim 2023 terbaru Sahine Patinama membawa Viking FK menang atas pemuncak klasemen sementara Elite Serien, FK Bodo atau Glimp pada pekan 17 DS Erbang Arna minggu dalam kurung 6 Agustus 2023 itu adalah kemenangan ke-8 Viking FK secara beruntun pada laga tersebut Sahine Patinama tampil sebagai starter di posisi beksayap kiri tak hanya itu ia mengawal lini bertahan Viking FK selama 90 menit alias ia bermain penuh satu pertandingan Viking FK menang dengan skor 3-2 atas FK Bodo atau Glimp setelah pertandingan Sahine Patinama memberikan tanggapan melalui unggahan di Instagram pribadinya Senin dalam kurung 7 Agustus 2023 ia mengapresiasi penggemar Viking FK yang mendukung di stadion kemenangan ke-8 berturut-turut tulis Sahine Patinama ayo jaga momentum ini fans luar biasa seperti biasanya dengan kemenangan itu Viking FK tetap berada di posisi kedua klasemen dengan 38 poin dari 17 laga mereka selisih 3 poin dari pemuncak klasemen FK Bodo atau Glimp yang mengemas 41 poin dari 18 pertandingan semoga kemenangan ini bisa juga membangkitkan kawan-kawan di timnas Indonesia kelak waktu bertanding melawan negara-negara lain informasi kabar duka sangat tiba-tiba mendadak hampiri persija The Jackmania bisa menangis menderita gara-gara hal ini PSSI melalui komdis bisa marah besar lagi hal terlarang ini terulang kembali The Jackmania ketahuan hadir di stadion Maguwo Harjo saat persija kalahkan PSS Leman 31 komdis bisa-bisa mendendam mereka lagi usai denda terakhir dialami persija saat hadapi persebaya di GBK di sisi lain pemain persija Hanif Sejahbandi mengaku bersyukur atas 3 poin yang didapatkan macan kemayoran menurut Hanif pertandingan melawan PSS tidak mudah karena harus bermain tandang meski bermain di kandang lawan persija menunjukkan kekompakannya permainan cepat dari kaki ke kaki diperlihatkan oleh anak-anak asuh Thomas Doll itu kata Hanif permainan apik persija berkat The Jackmania selain itu ini juga karena kerja keras seluruh pemain ini hasil dari kerja keras dari pemain, staff ofisial dan dukungan dari The Jackmania kata Hanif buat kamu yang mau beli jersi timnas Indonesia terbaru langsung aja klik link di deskripsi video ini dan nikmati promo gratis ongkirnya buruan sebelum kehabisan